Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan pemilik toko bangunan di Blitar, Jawa Timur. Pelaku yang tak lain merupakan tetangga dekat korban ditangkap berdasarkan hasil pengembangan rekaman CCTV. Yuda warga Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar tak berkutik saat diringkus aparat Satres Krim Polres Blitar di rumahnya. Yudi ditangkap usai membunuh kakek bisri, tetangganya sekaligus pemilik toko di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kini penyidik Satres Krim Polres Blitar sedang mendalami kasus ini dengan mencari beberapa alat bukti. Sedangkan pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Blitar, Jawa Timur. 27 Februari lalu, kakek bisri ditemukan bersimbah darah di tokonya dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh karyawan korban yang hendak masuk kerja. Dari hasil rekaman CCTV diketahui pelaku masuk ke toko korban sejak siang dengan berpura-pura sebagai pembali. Setelah masuk, Yuda bersembunyi di dalam toko dan mencuri uang pada malam hari. Untuk menghilangkan jejak, Yuda bahkan sempat menutup CCTV dengan aluminium foil karena kepergok sang pemilik toko pelaku kemudian membunuh kakek 71 tahun ini.